Intro Petugas gabungan dari Resmob di Treskrim, Mumpolda, Jambi dan Satreskrim, Pores Tanjung Jabung Barat, Jambi akhirnya berhasil mengungkap kasus perbuan bayat yang diduga sebagai korban pembunuhan pada 4 Januari 2022 lalu di Desa Tanjung Tayas, Kejambatan Tunggung Ulu, Tanjung Jabung Barat. Korban yang bernama Hairul Faili, 20 tahun, asal Desa Lubung Bernai, Kejambatan Batak Asam ditemukan tewas oleh beberapa pekerja pembaharan sawit, tak jauh dari sebuah pondok. Setelah melakukan penyelidikan dan memberi sah sejumlah saksi, tim gabungan akhirnya membekuk dua orang pelaku di tempat persembunyian mereka di kawasan Desa Pembatapau. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial MA dan RS yang selama ini diketahui sebagai pengangkuran. Untuk membekuk keduanya, petugas harus melewati jalanan berlubang dan berlumpur, menembus hutan dan perkebunan sawit. Saat diringkus pelaku MA mencoba melarikan diri sehingga petugas mengambil langkah tegas dan terukur dengan menembak kaki jang. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Aksi kecil itu dipicu keinginan para pelaku untuk menguasai handphone korban dan isi tas yang dimiliki korban dengan modus bantuan tumpangan menuju merlung. Korban berhasil dibujuk bonceng tiga dekat sepeda motor, namun di tengah perjalanan mereka berpura-pura beristirahat. Pelaku mengajak korban ke dekat sebuah pondok kosong dalam area kebun kelapa sawit di pinggiran desa Tanjung Tayas. Sesampai di lokasi, kedua tersangka memukul korban dengan potongan kayu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, korban diseret masuk ada sungai Dangkal sebelum ditenggelamkan. Pelaku kemudian berusukan kayu runcing ke dada korban. Tubuh korban kemudian mereka samarkan dengan menutupkan pelepah daun kelapa sawit dan potongan seng. Motifnya adalah pada saat korban yang jalan, nah kemudian dua orang tersangka melihat dia buat ransel banyak korban. Nah kemudian korban yang dibujuk untuk naiklah, kasian kamu jalan naik. Kamu mau diantar kemana? Nah hanya korban yang mau bertiga lah, mereka jalan, kemudian ada apa namanya kebun. Jadi dibawalah korban di kebun warga, nah disitu ada pondok, nah disitulah kedua pelaku ini memukul kepala yang belakang, dan dia itu dipukul lagi. Nah sehingga korban pingsan, pingsan, kemudian barangnya ransel dan empur dibawa, kemudian korban ini dibuang di sungai. Selain bergambarkan pelaku, polisi juga bergambarkan sejumlah barang bukti, berupa sebuah sepeda botor, pelepah sawit, potongan seng, dan beberapa helai baju dan celana. Keduanya kiri telah diambarkan di Mapores Tanjung Jambung Barat, dan teracang hukuman penjara hingga seumur hidup. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.